ratusan sopir pengangkut buah dan sayur lakukan aksi demo di depan pintu masuk penyeberangan ASDP ketapang Banyuwangi mereka kembali menuntut harga rapi tes yang dinilai sangat mahal atas aksi tersebut lalu lintas di depan pintu masuk ASDP mengalami kemacetan. Polemik ini pun membuat Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Imade Cahayana Negara mendatangi langsung lokasi demo untuk melakukan negosiasi dengan para sopir pada hari Jumat sore ratusan sopir yang tergabung dalam aksi solidaritas pengemudi Indonesia melakukan aksi demo yang awalnya dilakukan di depan terminal Seri Tanjung, namun merasa aspirasinya tak didengar akhirnya pendemo pun bergeser di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan ASDP ketapang Banyuwangi para sopir pick up yang membawa sayur dan buah tersebut memprotes, biaya rapi tes yang dinilai sangat mahal padahal syarat utama untuk menyeberang ke Pulau Bali adalah dinyatakan bebas virus corona yang harus didapat melalui rapi tes. Terlihat para pendemo sedang melakukan orasi di depan pintu masuk ke ASDP dan memprotes mahalnya biaya rapi tes. Akibat demo tersebut arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan para sopir pun sempat adu mulut dengan aparat kepolisian namun hal tersebut tak berlangsung lama. Setelah 4 kali melakukan aksi demo barulah ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Imade Cahyana Negara meninjau secara langsung ke lokasi demo Made menyampaikan bahwa akan mengundang para sopir ke kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin mendatang. Untuk mendengar aspirasi dan keresahan para sopir tersebut, pasalnya harga rapi tes senilai Rp300 hingga Rp400 ribu tersebut sangat membebani para sopir. Kami selaku perwakilan dari komunitas driver Indonesia memberikan suatu masukan-masukan terhadap anggota DPR supaya suara kami ini bisa didengar dan disampaikan kepada Menprod Bali yang membuat suatu kebijakan dan membuat suatu peraturan yang dimana peraturan itu sangat-sangat membebankan sopir truk khususnya untuk melakukan rapi tes. Berapa gaji kami dan anak istri kami meminta makan, meminta nafkah untuk bisa kami nafkai. Karena itu kami melakukan aksi ini supaya aksi ini bisa didengarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyembatan suara aksi kami ini. Setelah aksi ini ia pun berharap agar ada jalan keluar atas keresahan para sopir-sopir dengan mahalnya biaya rapi tes. Sehingga kegiatan distribusi bahan pokok antar pulau ini dapat berjalan normal kembali. Novita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.